bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau melakukan finishing golok yang sudah kita asah ulang di video sebelumnya golok ini terdapat rompal ya kemudian kita bikin mata baru menggunakan diamond plate grit 400 dan grit 1000 kemudian saya melakukan finishing menggunakan batu batu wungkal hitam warna hitam ini batu media minyak ya kalau batu finishing ini biasanya menggunakan minyak dan bisa juga menggunakan air kalau saya menggunakan minyak sebenarnya bebas sih mau minyak goreng mau pakai minyak singer ataupun menggunakan dan wd kalau wd itu biasanya digunakan untuk membersihkan karat di rantai sepeda motor kalau minyak singer itu biasanya jadi pelumas mesin jahit bebas sih yang penting minyak kalau medianya pakai minyak kalau saya pakai minyak kalau pakai air biasanya nanti takutnya timbul karat lagi kalau pakai air minimal dikasih sabun airnya dicampur dengan sabun bebas ya tergantung selera masing-masing kalau saya males basah-basah jadi pakai minyak aja untuk caranya seperti kita kalau saya sendiri caranya seperti mengasah sebelumnya ya kayak membuat mata baru cuman tekanannya ini sangat minim asal nempel aja asal nempel di bilahnya gerakannya maju mundur yang penting sudutnya konsisten jangan ditekan cukup menempel saja batu ungkal ini saya dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau ya kalau enggak salah dulu itu berapa ya enggak sampai 100 ribu kayaknya 60 ribu atau sekianlah di bawah harga itu insya Allah sudah cukup saya biasanya finishing bilah selalu pakai ini dan selalu kontrol ya batunya itu apabila keluar sehingga kotoran-kotoran batunya segera dipersihkan dan kasih minyak lagi yang perlu diingat adalah kuncinya ketajaman yaitu di grit-grit awal pembentukan matabila kalau sudah ketemu matanya sudah flat sudah tajam di awal itu finishing tinggal nyusul aja bebas mau pakai apa bisa pakai amplas atau pakai batu terserah selera masing-masing kali ini saya menggunakan batu karena kalau amplas itu mudah habis ya gritnya itu mudah habis enggak lama kalau yang paling enak lagi ya pakai batu-batu grit seperti sapton batu king tapi ya itu harganya sangat mahal itu ya tapi hasilnya mungkin ya lebih kayaknya kurang tahu soalnya saya enggak pernah nyoba kalau saya caranya seperti di video yang pertama itu maju-muntur di sisi pertamanya dulu jangan sampai kalau diusahakan jangan sampai berbalik jangan sampai keluar bur yaitu harus hati-hati cukup nempel dikit aja kemudian kalau dirasa sudah rata masing-masing sisi satu kali jalan sisi kanan langsung sisi kiri seperti di video ini kalau dirasa sudah cukup untuk bilahnya bisa dibersihkan menggunakan lap ataupun menggunakan tisu kemudian lanjut kita stropping untuk memastikan burunya itu sudah hilang kalau saya biasanya menggunakan kulit sapi dan kulit kambing atau kulit domba itu sudah cukup untuk untuk tekniknya melawan arah mata bilahnya kayak apa itu ditarik ke belakang pokoknya melawan arah mata bilahnya kalau maju nanti stroppingnya jadi sobek nantinya asal nempel aja seperti waktu ngasah di batunya jangan terlalu ditekan kalau stropping stropping tertentu itu biasanya malah menyebabkan mata bilahnya itu berbalik jadi lembut aja kemudian kita bersihkan dulu tempatnya untuk testimoni ini saya stropping lagi untuk memastikan mata bilahnya sudah bersih kita coba slice plastik ya insyaallah di slice plastik udah cukup udah enak udah lembut sebetulnya di video sebelumnya itu sudah mampu slice plastik sudah lembut tapi ini lebih lembut lagi yang video sebelumnya kan di grid jiribu itu sudah cukup kalau di plastik mungkin kurang tahu rasanya ya kalau mau merasakan kehalusan asahan kita itu cukup di kertas saja nanti akan terdengar itu gorasan saya tanya kalau di plastik nggak nggak kelihatan nggak keterasa dicoba pakai kertas kemudian saya coba di kertas ternyata lebih lembut sangat lembut dari finishing sebelumnya saya di grid jiribu saya full biasanya sudah mentok di batu hitam ini batu gunung atau batu wongkal sudah lebih dari cukup kalau saya sendiri kembali ke selera masing-masing ya saya cuma membagikan pengalaman pribadi saya sekian video dari saya semoga bermanfaat terimakasih sudah menonton video ini wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh